Intro 47 Ronin merupakan 47 samurai setia penguasa Ako yang dendamnya paling dramatis dalam sejarah Jepang Insiden itu dimulai pada April 1701 ketika utusan kekaisaran tiba di ibu kota Kesokunan Edo Tiga daimnyo provinsi ditunjuk untuk menerima mereka termasuk Asano Naganori dari Ako Ketika orang-orang ini tidak mengetahui etika pengadilan mereka diarahkan untuk berkonsultasi dengan Kirayoshi Naka seorang penggawas Sogun Dua daimnyo lainnya memberi Kira hadiah mewah untuk memastikan kerjasamanya tetapi Asano hanya menawarkan hadiah biasa Kira tampaknya kesal dan mengungkapkan ketidaksenangannya dengan terus-menerus mengejek Asano yang tidak berpengalaman Amarahnya tak terbendung pada 21 April 1701 di aula penonton Istana Sogun Asano menyerang Kira Kira lolos dengan luka ringan tetapi pelanggaran etika Asano membuat marah Sogun Tokugawa Tsunayoshi Dia kemudian memerintahkan Asano untuk melakukan sepuku atau bunuh diri dengan merobek perut Berita tentang peristiwa yang tidak menyenangkan itu sampai di Ako 5 hari kemudian Kastil akan disita oleh Sogun dan pengikut Asano menjadi Ronin atau samurai tak bertuan dan tanpa sarana pendukung yang jelas Selama lebih dari satu tahun Isi dan pengikut lainnya hidup dalam ketidakjelasan Pada musim gugur 1702 Isi memutuskan untuk menyerang dan membalas dendam Dia dan 46 Ronin lainnya termasuk putranya berkumpul di Edo Pada malam 30 Januari 1703 mereka menyerang rumah Kira memaksa masuk dan membunuh musuh yang mereka benci Malam itu mereka mempersembahkan kepala Kira di kuburan Asano Dengan cepat kisah balas dendam mereka menyebar ke penjuru kota Saat itu para Ronin dipandang sebagai pahlawan nasional karena ketaatannya dan keberanian mereka untuk menunjukkan kesetiaan Namun para anggota Dewan lainnya tidak dapat memaafkan tindakan ilegal tersebut 47 Ronin tersebut diperintahkan untuk melakukan sepuku pada tanggal 20 Maret 1703 Insiden itu menciptakan kehebohan besar di Jepang Puisi dan esai yang tidak terhitung jumlahnya menggambarkan balas dendam tersebut Pada tahun 1844 tidak kurang dari 47 drama telah ditulis tentang para Ronin Kisah ini pun telah diangkat ke layar lebar dalam berbagai versi Bagaimana menurutmu kisah sejarah ini seru bukan? Terima kasih telah menonton!